Warga Mesir dari kelompok Ihwanul Muslimin melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati hari ulang tahun keempat revolusi Mesir. Aksi tersebut berlangsung di beberapa kota termasuk Cairo. Dalam peringatan tersebut, para demonstran hendak melakukan aksi long march menuju bundaran Tahrir. Namun aksi tersebut dihadang oleh aparat keamanan dengan menggunakan kawat berduri dan kendaraan lapis baja. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan. Aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah demonstran, sementara massa membalas dengan lemparan batu ke arah aparat. Kerusuhan tersebut telah memakan korban jiwa. Setidaknya 16 orang tewas, salah satunya adalah El Sabak, seorang aktivis dari aliansi partai kiri. Ibu dari seorang anak ini diduga tertembak oleh aparat saat bentrokan terjadi. Hut revolusi ini untuk memperingati pemberontakan pada 25 Januari 2011 menentang rezim Presiden Hosni Mubarok. Pemerintah Mesir sebelumnya menegaskan bahwa warganya dilarang melakukan aksi unjuk rasa pada hari peringatan revolusi Mesir. Pihaknya berjanji akan menindak tegas bagi yang melanggar. Puluhan warga Jepang menuntut kesempatan.